Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Betul, bajak retribusi, reklama, bajak kendaraan Tapi khusus untuk samsat kaitan dengan bajak kendaraan bermotor Nah pertama-tama saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di sini Bari saya memperkenalkan diri Saya Redi Bapak Ibu, saya bertugas di samsat Cimahi Dan sebenarnya saya mengundang 100 orang Khususan ibu-ibu apakah ada hadir Bapak Ibu? Atau sambil belanja mendengarkan? Oh hadir, kalau nggak hadir nanti saya, Pak Caman ini nggak ada yang hadir Karena kemarin saya himbau Pak Caman kalau bisa mah ada 30 perkecamatan Yang mewakili, yang bisa menyampaikan kembali ke warga wilayah kecamatan masing-masing Bapak Ibu, kayaknya udah beberapa kali saya sosialisasi Sebenarnya samsatnya gitu-gitu aja sih Hanya saya yang ada hal baru yang akan saya sampaikan kaitan dengan kesamsatan Pertama, kami sudah memiliki layanan samsat digital, Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu kalau mau bayar pajak, semenit pun nggak cukup Eh, semenit pun nggak sampai Itu di depan sana udah saya pasang untuk layanan samsat digital Nggak, ini sementara masih saya display Rencananya akan saya pasang di mal pelayanan publik Cukup betul Untuk layanan pembayaran pajak elektronik Dan insya Allah di pertengahan tahun nanti Saya akan membuka dari 34 samsat Alhamdulillah Cimahi terpilih untuk layanan samsat digital 5 samsat yang akan diberikan oleh pembayaran pusat Untuk layanan samsat digital khusus 5 tahunan Yang tadinya kalau 5 tahunan itu bisa 2 jam ya Pak Karena proses check bisiknya, antrinya, pendaftarannya Baru masuk ke peranah penetakan berapa pesan pajak Yang tadinya 2 jam, sekarang hanya 15 menit Insya Allah itu akan kita aksanakan di bulan Mei Itu yang pertama Bapak Ibu Dan hari ini pada kegiatan penggah wes Bapak Ibu Kami pun membuka layanan samsat Udah lihat belum Bapak Ibu? Jadi kan Pak PJ Wali Kota menyampaikan Ayo Ibu-Ibu, belanja Enggak belanja, tapi sisakan untuk bayar pajak Bapak Ibu Biar nanti pada saat mutik lebaran Aman, tenang Jalan mulus insya Allah Jalan mulus juga karena apa coba? Karena pembayaran pajak yang kami terima Yang bayaran oleh Bapak Ibu Kami implementasikan dengan jalan yang mulus Pada saat nanti Bapak Ibu mudik Pada saat lebaran Itu Bapak Ibu Ada yang mudik enggak Pak? Enggak! Ada yang ke Palembang enggak? Konvoy kita kalau ke Palembang Seolah itu Palembang juga kan udah tol semuanya Pak Dari ujung ke ujung Alhamdulillah itu dari pembayaran pajak kendaraan kita salah satunya Dan Bapak Ibu ini biar enggak jenuh Ada yang jatuh tempo enggak hari ini bayar pajak? Kalau ada ini diskon nih Mau dibayarin sama Ibu Nini, Ibu Nanik Nah ini mohon disini perkenalkan juga Enggak, saya enggak berdiri disini sendiri Bapak Ibu ini ada tim-tim saya Nanti Bapak Ibu kosannya mau bayar pajak Saya pengen ketemu sama Ibu Nanik Enggak, ini Ibu Nanik saya Ini luar biasa Ibu Nanik Yang kedua saya juga membawa tim disini Pak Iwan Nah Bapak Ibu kosannya pengen bayar pajak sama Pak Iwan Enggak, nepangin Pak Iwan di Samsat Ada Teh Bina, Teh Bina, ya Nah, gemis kita ini Ada kakek enggak, alo kakek enggak Enggak, Bapak Ibu kosannya ke Samsat Pengen dibantu atau pengen informasi lebih Bisa ke front office atau pengen nih disini berkenalan dengan Bapak Ibu Enggak, kami insya Allah siap membantu Bapak Ibu Apapun itu akan kami carikan solusi kaitan dengan pembayaran pajak Jangan sampai ada kendala dan lain-lain Nah itu Pak Bu, Enggak, ini juga kami sudah bermitra Kami bekerjasama dengan Dasara Harja Menyediakan layanan pengobatan gratis Bisa menceng gula darah Bula darah, ada enggak Pak? Bula darah, tensi ya Pak Bu Dan pengobatan serta obat gratis Dan kami sudah kerjasama juga dengan mitra kepolisian Untuk mengadakan layanan SIM keliling Silahkan Bapak Ibu Dan layanan Samsat khususnya Untuk yang membayar pajak hari ini Yang jatuh temponya hari ini Silahkan nanti ke payuan Itu akan saya diskon Khusus yang hari ini Dan kalau seandai yang bayar pajak Di layanan sampling ada merchandise menarik Dan Bapak Ibu ada sedikit juga Kaitan dengan Samsat Jadwal layanan Kita update untuk yang pada saat penjelang Ramadan Nanti seolah layanan kita hanya Beroperasi sampai dengan jam 2 Ini tolong disampaikan ke masyarakat Dan sudah kita umurkan juga di media sosial Awatin masyarakat tadi yang datangnya 14.30 Dan Bapak Ibu Kalau seandainya yang sibuk Gak sempat Jauh Jadi jangan khawatir Kami sudah bekerjasama dengan kooperasi Mana Bapak Ibu yang kooperasi? Silahkan berdiri Kooperasi? Nah itu Ibu kooperasi Pak Jarwo tadi ayah Bukan bisa Oh lagi sopan Bangga Jadi kita sudah bekerjasama dengan 6 kooperasi Pak Pak Hatek Sanbe Kooperasi Masyarakat Kooperasi Cilindi Pasar Cilindi Ada mustikpal juga Yang mungkin hari ini gak hadir Pak Untuk Ada Ada Pasar Cilindi Oh iya Mohon Nah iya Pak Uwai Enggak Bapak Ibu Yang dekat dengan Pak Uwai Bisa membayar pajar kooperasi Pasar Cilindi Dan karena kami sudah bekerjasama Kemarin Di akhir tahun Kooperasi Bekerjasama dengan Samsat Cimahi Dan kalaupun Bapak Ibu Ingin langsung ke Samsat Enggak silahkan Tapi waktunya misalnya Karena kesibukan kerja atau apa Waktunya Bisa sore Kami membuka layanan sore Yaitu Hari Selasa sore Dan hari Sabtu sore Khusus untuk Ramadhan Hanya sampai sore Biasanya kita sampai malam ya Kang Ega ya Tapi ini karena menjelang Apa namanya Untuk Apa namanya Berbuka dan Tarawe Jadi kita hanya sampai jam 5 sore Biar Rekan-rekan Samsat Cimahi Bisa lebih busuk Ibadahnya Bapak Ibu Mungkin itu saja Bapak Ibu Yang dapat saya sampaikan Barangkali ada pertanyaan Bangga Biasanya langsung studi kasus Makasih Ibu Makasih Ibu Saya akan bertanya Seandainya yang belum BPN Itu kan KTP-nya Belum ada Nah mohon pertunjukkan Bagaimana Karena harus ada KTP yang aslinya Ini banyak bener Pak Pertanyaan dari masyarakat Pak Bu Saya mau balik lama Cuma KTP-nya gak ada Pemiliknya Masih di Dubai Masih di Arab Gak perlu Bapak Ibu Sudah tinggalkan saja yang lama Cari yang baru Bukan Hanya KTP ya Jadi gak perlu Pakai KTP yang lama Pak Cukup KTP yang baru Jadi cukup Bapak Nanti untuk administrasinya Siap tahu pendaraan ke Saksa Untuk cek misi BPKB KTP yang baru Serta STNK Cukup itu Jadi Tanpa harus KTP pemilik yang lama Barangkali ada lagi Masih Ibu Terima kasih atas kesempatan Saya mau bertanya Saya ketitipan motor Anak saya Saya sudah keluar Seingat Menjadi Pajaknya tertunda-tunda Apakah bisa diperbahan Atau Dibarukan lagi Seperti apa Pajaknya Biar jadi aktif lagi Oke Karena sudah lama Tidak bayar pajak Barangkali boleh Dari tahun berapa Ibu Nah ini baru Barusan pertanyaan dari Ibu Beliau memiliki kendaraan Hanya karena Putra Jadi berhalangan Jadi berhalangan Untuk Tidak bisa membayar pajak Dari tahun 90 Atau Pajak itu Pak Dendanya 2% Setiap bulan Terkadang kita suka Ah Nanti aja Biar pajak Kalau ada waktu Kan lebar Pak Padahal itu Dendanya 2% 2% per bulan Nah kaitan tadi Sudah tertunda Dari sekian tahun Ini ada kebijakan Dari pemerintah Hanya membayarkan 5 tahun saja Pak 5 tahun Untuk Dugakan pajak Maka Ibu Tidak Untuk Memperbaharunya Memang harus Kesangsat Yang pasti Pasti Kendaraannya itu Sudah harus Gantikan Atau Sudah lewat Dari 5 tahun Berarti harus Perpanjangan Pajak 5 tahunan Nanti harus Dibawa Kendaraannya Kesaksa Karena harus Dicek fisik Bawa STNK Dan KTP Mudah-mudahan Itu udah Atas nama Ibu Atau atas nama Anak Kendaraan Oh sudah ada Atau nanti Bisa saya bantu Nanti Ibu Nanti Kan Eka Caten Bama Ibu Bisa nanti Kita layanan Di rumah Karena Khususus Untuk Milaya Cimahi Bapak Ibu Kita memiliki Agen Matador Apalte Ada yang tahu Agen Matador Berarti Nga gaul Ini Yang follow Samsat Cimahi Berarti Yang follow Samsat Cimahi Nanti dikasih Berjeter 5 yang Polo Sekarang Masih ada Bu IG-nya Jadi Matador Itu Nanti Di follow Dulu Cek Di Samsat Cimahi Terus jawab Harusnya Kasih Berjeter Samsat Cimahi Bapak Ibu Boleh Pakai Ibu 60 ya Untuk Samsat Cimahi Taman Diri Ini Ibu Apakah Kan lama Kalau untuk Balik Sambah Ibu Sampai Berapa Post Kita Melayani Ini Kita Bapak Ibu Untuk Layan-layan Yang sudah Nanti Display Di depan Itu Tidak Harus Ada Petugas Jadi Bapak Ibu Sudah Kami Satu Step By Step Cukup Dengan Tapping KTP Tapi Sesuai Dengan Pembelikan Langsung Kita Masukkan Mopolnya Pembayaran Melalui Kemani Atau Nidak Melalui Kes Bapak Ibu Nah itu Hanya Untuk Yang Perangkat Di depan Ini Untuk Perangkat Layanan Yang sudah Digital Ini Rencana Kita Taruh Di Mall Pelayanan Public Sedangkan Untuk Lima Tahunan Atau Balik Nama Untuk Mutasi Baha Untuk Dan lain-lain Itu Wajib Tetap Harus Kesaksan Kesaksan Itu Untuk Layanan Di Luar Bajak Tahunan Nah insyaallah Mudah-mudahan Dalam waktu dekat Di bulan Mei dan Juni Kita Sudah Menyediakan Layanan Khusus Lima Tahunan Di Mall Pelayanan Public Yang tadi Saya Sampaikan Dua jam Insyaallah Akan Menjadi 15 Mudah-mudahan Dijepat Realisasi Segera Bapak Ibu Tadi Udah Yang bisa Jawab Matador Satu Dua Ayo Lima Baru Dua Ya Angga Apa itu Pak Sini Ya Layanan Samsat Tim Matador Mayar Pajak Tahunan Door To Door Enggak Bapak Ibu Ya Betul Matador Itu Mayar Pajak Tahunan Door To Door Bapak Ibu Barangkali Ada Gendala Tapi Memang Karena Petugas Kita Terbatas Hanya Sehari Itu Kita Batasi Untuk Layanan Takutnya Nanti Kalau Kita Terima Bapak Ibu Ada Nunggu Jadi Enggak Terpenuhi Untuk Layanan Ke Rumah Terus Bapak Ibu Atau Kecuali Nanti Ibu Janjian Dulu Satu Hari Sebelum Bisa Dua Hari Sebelum Sangat Memudahkan Karena Disitu Ibu Selain Untuk Bayar Pajak Langsung Dengan Tim Matador Kita Bisa Konsultasi Maka Itu Ada Nomor Teknik Yang Sudah Disediakan Namanya Buneng Sementara Kita Tujuk Sebagai Agen Matador Itu Bapak Ibu Kemudian Ada yang mau ditanyakan Enggak Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Pak Bapak Ibu Tanya Bapak Ibu Tanya Motor 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 Jet Biasa Didih Mayar Pajak Tahunan Online Tapi Kalau Tanya Say Sampai Kaleng 5 Tahun Biasa Online Didih Cimahi Itu Margin Dijimahi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Uwai mau bantu jawab gak? Ini tetangga Oh Biasa pak Tapi tidak bisa bayar di samsa cimai Hanya kita bisa membantu Untuk cek fisik tatuan Barangkali mungkin ada masyarakat yang gak sempat Mungkin gak ada yang disuruh Untuk Administrasi kesana Bisa nanti hubungin kita Nanti untuk cek fisik tatuan bisa di samsa cimai Dokumen dan lain-lain Kalau memang Bapak Ibu tidak sempat ke Sumedang Eh Sumedang tadi ya Eh Tasik Bisa nanti saya kasih kontak person Petugas yang di Tasik Jadi Bapak Ibu gak perlu harus jauh-jauh ke sana Tinggal persuluran Saya kasih nomor kontak rekan saya disana Nanti Bapak tinggal kirim dokumennya Aman Pembayaran juga langsung ke BJB Tasik Di antar Aman Tapi kirim dokumen harus PT.POS atau TIKI Biasanya ya Biasanya suka ada asuransi Apa namanya Keamanan Itu kalau narik berkas Kalau misalnya Bapak mau mutasi Kalau misalnya untuk bayar pajak 5 tahunan Sudah kesenama Bapak berarti Sudah kesenama Bapak Tinggal perpanjangan saja Ya itu harus tarik berkas Harus kesana kalau tarik berkas Kecuali kalau memang sudah kepemilikan kita Hanya karena kita yang berjalan disini Tidak sempat balik lagi kesana Itu yang Seperti tadi yang prosesnya Kalau itu mah harus mutasi Berarti Mutasi kita harus langsung kesana Tarik berkas dulu berarti Itu saja Bapak Ibu Barangkali Angga Nah ini saya sengaja menghadirkan Penelusur KTMBU kita Bapak Ibu Barangkali Tadi saya berharap Bapak Ibu yang duduk di tenda ini Jangan sampai Berkenalan dengan para penelusur Biasanya ini menagih Pak Maka penelusur berdiri 3 bulan 4 orang yang hadir disini Beliau khusus untuk melakukan Klarifikasi kendaraan Kenapa Bapak Ibu gak bayar pajak Nah Betul Jadi kalau seandainya Bapak penelusur Nanti datang ke rumah Bapak Ibu Tolong jangan sampai berperasangka Macem-macem Insya Allah Tapi penelusur kita sudah dibekali Dengan atribut Saksar Nenteng Saksar Sudah tugas langsung Dari saya Insya Allah Bapak Ibu Barangkali Mau ada yang ditanyakan Kaitan dengan Saksar Silahkan berkonsultasi juga Dengan para penelusur kita Tapi saya berharap Jangan pernah sama Pantabroni Bapak Ibu Atau internet ini Ya Insya Allah Sini mah Agar Tempat waktu Nah ini Bapak Ibu Saya berharap Terakhir Saya berharap Bapak Ibu Dapat bersama-sama Dengan kami semua Dengan seluruh masyarakat Jawa Barat Membangun Jawa Barat Dari pajak kendaraan Bapak Ibu Lakukan rutin Setiap tahun Karena banyak Masyarakat yang gak apal Bayar pajak itu Harus satu tahun Masih ada Biasanya mereka Tahunya itu Bayar pajak itu Lima tahunan Kalau enggak Pas waktu mau jual kendaraan Atau beli kendaraan Jadi saya ingin Keputusan ini Dan tolong disampaikan Ke saudara kita Ayo Bayar pajak Tepat waktu Biar Di jalan Aman dan nyaman Itu saja Sedikit Spesialisasi dari saya Mudah-mudahan Bapak Ibu Dapat menjalankan Ibadah Ramadan dengan sehat Lancar Dan para kalian Yang mudik Itu diselamatkan Dan tiba kembali Dalam keadaan sehat Amin Amin Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton